Dua penggawat timnas Indonesia yakni Sikembar, Iance, dan Yaakob Sayuri tengah menjadi pusat perhatian setelah menuntaskan kepindahannya ke Malut United Isu beredar jika keduanya akan menerima gaji sebesar 8 miliar rupiah setahun bersama klub promosi Liga 1 tersebut Ya, nominal tersebut sangatlah besar dan dianggap kelewat mahal sekalipun mereka punya pengalaman membawa PSM Makassar menjadi juara Liga 1 tahun 2022-2023 lalu Ada juga yang memberi bocoran jika 8 miliar rupiah bukanlah nilai kontrak per satu kepala namun gabungan bayaran antara Yaakob dan Iance sekaligus Hanya saja apabila benar demikian maka 4 miliar rupiah tetap saja masih tidak masuk akal Tanpa mengkerdilkan talenta hebat duo Sayuri dan kiprah mereka berdua yang kerap diandalkan tim nasional tentu nominal gaji tersebut juga dianggap mahal jika dibandingkan dengan pemain timnas yang lainnya utamanya yang berkarir di luar negeri Pasalnya, rekan-rekannya di timnas Indonesia yang merumput bersama klub-klub di Liga Elite Eropa memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah Ambil contoh Tom Haye yang tahun 2023-2024 lalu berbaju SC Herenven di kasta teratas Belanda Data kapologi menunjukkan Haye hanya menerima gaji sebesar 3,5 miliar rupiah per tahun Nathan Joao yang juga membelak klub yang sama menerima upah lebih rendah di kisaran 2,1 miliar Adapun Ragnar uratmangun lebih kecil lagi Sang winger hanya mendapat 1 miliar rupiah saja hasil semusim bersama Fortuna Sittard di musim lalu Yang bisa menyaingi Sayuri bersaudara mungkin cuma Kelvin Verdong yang dibayar 4,7 miliar rupiah oleh Nes Nijmegen Namun, dengan catatan bila asumsi 8 miliar rupiah dari Malu United memang dibagi berdua Tidak ada mengenai data pasti soal berapa gaji Zayijis, Rafael Streich, dan Ivar Jenner Namun, sepertinya mustahil ketiganya bisa mengakumulasikan 8 miliar rupiah per musim Maka dari itu, kabar mengenai besaran kontrak Kianse dan Jakob Sayuri sangat menggegerkan publik Tempoh hari PSSI mengemukakan wacana penambahan kuota pemain asing di Liga 1 2024-2025 Desas-Desus menyebut jika wacana aturan 8 pemain asing itu muncul sebagai buntut mahalnya kontrak untuk pemain lokal Terutama dengan Cap Timnas Indonesia Munculnya wacana 8 pemain asing ini juga disertai wacana penerapan Seleri Cap untuk pembatasan gaji pemain Direktur utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, menjelaskan penerapan Seleri Cap ini merupakan antisipasi operator kompetisi Yang berencana menambah kuota pemain asing di Liga 1 musim depan Ferry menjelaskan, setiap peserta kompetisi akan dikenai deposit yang bakal dijamin oleh pemilik klub itu sendiri Seleri Cap ini diharapkan bisa membantu pengelolaan keuangan klub pada musim 2024-2025 Ya, nanti kita memang akan membuat seperti Seleri Cap Kemudian juga seperti yang dilakukan oleh klub-klub di luar Ada yang namanya deposit di klub-klub yang menjadi seperti surat jaminan dari pemilik klub itu sendiri Ujar Ferry Sebagai salah satu klub anggota Liga, manajemen PSIS Semarang mendukung penerapan Seleri Cap ini Namun dengan catatan, kebijakan ini harus dikawal ketat agar pelaksanaannya maksimal Chief Executive Officer PSIS Semarang, Yoyok Sukawi menjelaskan Rencana penerapan Seleri Cap ini merupakan salah satu solusi terbaik untuk menciptakan iklim yang lebih kompetitif Namun, Yoyok meminta PT LIB dan PSSI agar bisa memantau pelaksanaannya dengan lebih baik Selain itu, klub juga diharapkan bisa berkomitmen dengan kebijakan ini dan dapat menerapkannya secara jujur Kami mendukung upaya lebih kompetitif Tetapi PT LIB dan PSSI harus juga tegas dan jujur Jangan ada tebang pilih untuk aturan ini supaya ke depan kompetisi kita lebih baik Ujar Yoyok Sebagai informasi, Seleri Cap merupakan kebijakan pembatasan gaji yang telah diterapkan di sejumlah kompetisi Eropa Menurut Sport Management Dijris, aturan ini dituangkan dalam kontrak dan terikat secara hukum Dalam konteks sepak bola, para pemain profesional berhak mendapatkan gaji hingga angka tertentu Akan tetapi, besaran gaji yang akan diterima si pemain tidak melebihi batasan yang telah ditentukan oleh regulator Wacana ini muncul seiring melonjaknya gaji para pemain lokal yang sudah membuat klub kerepotan Nama-nama pemain dengan label tim nasional memang bisa lebih mahal dari pemain asing di Liga 1 Sebagai contoh, kita ambil Taisei Marukawa Pemain Jepang yang musim lalu merumput di PSIS itu Diketahui hanya memiliki gaji 500 juta rupiah di musim pertamanya di Liga 1 Jika dibandingkan dengan segi kualitas dan kontribusi Taisei Marukawa tentu saja memiliki skill dan kontribusi yang lebih baik daripada banyak pemain lokal Bahkan, yang sudah berstatus sebagai pemain tim nasional Mungkin tidak ada salahnya jika kita membandingkannya dengan Egi Maulana Fikri Ya, Egi Maulana Fikri merupakan salah satu pemain lokal dengan gaji termahal Mantan pemain Leisha Gedeng itu diketahui digaji sebanyak 4 miliar rupiah oleh klubnya saat ini Dewa United Jika dirinci, maka Egi diprediksi punya rata-rata gaji per bulan sebesar 333 juta Dan 10,9 juta per hari Buat Egi Maulana Fikri, gaji besar yang didapatkan olehnya cukup mengejutkan Karena performa pemain berusia 23 tahun itu tengah menurun Egi memang sempat menjadi perbincangan hangat jagat sepak bola tanah air Setelah pergi merantau ke Eropa untuk bermain di Polandia bersama Leisha Gedengs Dalam perjalanannya, Egi Maulana Fikri termasuk gagal mendapatkan tempat hingga beberapa kali berganti tim di Eropa Timur Dan akhirnya pulang ke Indonesia pada 2023 dengan membela Dewa United Kendati begitu, nilai pasar Egi sudah melonjak drastis sejak pulang dari Eropa Transfer market sempat mencatat prediksi nilai pasar Egi mencapai 3,04 miliar rupiah Bisa dari atau tidak, Liga Indonesia bisa dibilang adalah zona nyaman bagi pesepak bola Jangankan pemain lokal Pemain asing pun pada akhirnya sangat betah bermain di Indonesia Contohnya bisa dilihat pada Marco Simic Pada 2021 silam, Simic pernah dikontrak klub Liga Serbia Namun karir pemain asal Kroasia itu di Eropa tak bertahan lama Pada akhirnya Simic kembali ke Indonesia karena persaingan yang ketat di Serbia Ditambah, gaji yang diterimanya di sana tak sebesar dari yang diterimanya di Persia Contoh lain adalah Raja Neenggolan Pemain kelahiran Belgia berdarah Batak ini Sempat menyandang status pemain dengan gaji termahal di kompetisi Liga 1 2023-2024 Usai resmi dikontrak oleh Bayangkar FC pada pertengahan musim lalu Gaji yang diterimanya mencapai 5 miliar rupiah hanya untuk setengah musim Jika dibandingkan dengan bayaran sederet pemain abort timnas Indonesia Gaji yang diterima Raja Bak, Langit, dan Bumi Fenomena gaji Raja Neenggolan ini memang fantastis Apalagi jika mengingat performanya yang sudah jauh menurun Terbukti, pemain yang pernah memperkuat Inter Milan dan AS Roma itu Tak bisa menyelamatkan Bayangkara dari degradasi Tidak dipungkiri kultur gaji besar seperti yang terjadi saat ini di Liga 1 Justru bisa menghambat perkembangan pemain Pemain Liga 1 belum sepantasnya menerima bayaran sedemikian mahal Karena bisa menyebabkan banyak kerugian Seperti beratnya ekonomi klub Daripada hanya habis untuk gaji fantastis Alangkah lebih baiknya jika dana besar yang dimiliki klub Dialihkan untuk pembangunan fasilitas tempat latihan Dan pembinaan pemain muda di level akademi Tak cuma itu Dampak negatif lain dari kultur gaji besar adalah Munculnya rasa betah di zona nyaman bagi para pemainnya Sehingga menolak naik level ke luar negeri Oleh karena itu, kita tentu perlu mengapresiasi para pemain lokal Yang berani keluar zona nyaman Karena mau bermain di luar negeri Misalnya Asnawi Mangku Alam Saat masih bermain di divisi 2 Liga Korea Selatan Asnawi mengungkapkan bahwa gaji yang diterimanya lebih kecil Dari yang didapatkannya saat masih bermain di PSM Kata Asnawi, jika di PSM ia bisa mengantongi 100 juta per bulan Maka di Korea hanya 20 hingga 30 juta Hal tersebut juga pernah diungkapkan oleh Elkan Begat Ia mengaku sempat mendapatkan tawaran dari klub Liga 1 Yang mengiming-imingi gaji 2 miliar rupiah per musim Nominal tersebut tentu jauh lebih besar Dari yang diterima bagot di Ipswich Town Meski bermain di kompetisi Liga Inggris Gaji yang diterima Elkan Begat nyatanya lebih kecil Dari gaji para penggawa Liga 1 Sebelum menekan kontrak baru pada 2022 lalu Elkan diketahui mendapat bayaran hanya sekitar 42 ribu ponsterling Atau sekitar 800 juta rupiah per tahun Tapi pas K menekan kontrak baru Gaji Elkan saat dipijamkan ke Gillingham FC berada di angka 67.600 ponsterling Atau setara dengan 1,2 miliar rupiah Dilansir dari Celery Sport Jika dihitung bayaran per pekannya Maka Elkan hanya menerima gaji 1.300 ponsterling Atau setara 24 juta rupiah saja Meski terbilang kecil dibandingkan pemain Liga 1 Bayaran yang diterima Elkan merupakan bayaran yang cukup masif Untuk pemain muda di klub-klub Inggris Sekian video dari kami Jangan lupa tekan like dan subscribe Serta nyalakan notifikasi untuk konten-konten kami selanjutnya Jangan lupa tekan like dan subscribe